selamat menikmati di Malaysia dan Indonesia juga ada gitu di beranda-beranda kita juga muncul yaitu hina kepada Islam, hina kepada Nabi dan inilah jawaban why Ustadz Azhar Idrus berkenaan hal ini oke ini daripada channel Hashim Kausin, jadi langsung saja guys kita play videonya, let's go oke Melayu menghina Islam hina Nabi Muhammad Allah, Astaghfirullah Assalamualaikum so, apa khabar? Kisina Islam dan semboyan semua geng-geng yang ber-NGO berslogan begini lah cerita dia aku nak korang try dengan aku sebab aku memang rela mati orang jumpa tu bunuh jangan cakap banyak aku nak tanya kepada Melayu Islam babi ni oke Nabi Muhammad kau tu sebenarnya kambing babi Allah kau tu babi Islam kau tu celaka sial sekarang aku nak korang try dengan aku dulu bye bye oke ini video yang viral guys saya harap pihak daripada kepolisian ataupun pihak yang berwajib ya ini harus menahan orang ini karena memang I don't know lah saya cakap tapi memang eh jangan jangan balas dengan kata-kata kasar jangan 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 kita doakan ya kita doakan kita doakan yang terbaik ya kita doakan tapi tetap gak bisa guys tetap marah guys coba kita dengar jawaban Ustaz Azhar Idrus kalau menurut saya ya kalau menurut saya orang yang seperti ini ya menghina Nabi Muhammad SAW menghina Allah SWT apa yang diucapkan ya apa yang diucapkan daripada orang ini itu sama saja sebenarnya dia mengungkap identitas dia itu sendiri yang babi itu dia ya kan aduh pokoknya kalau orang seperti ini ya kalau memang dia awalnya Islam berarti dia sudah murtad berarti dia sudah keluar daripada Islam dan sah-sah saja ketika dia mengatakan seperti itu ya kan karena dia sudah tidak ada hatinya di dalam hatinya itu iman kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW jadi jangan disembahyangkan jangan disolatin orang kayak gini guys dicatat namanya ya kan dicatat namanya jangan disolati karena dia sudah menghina baginda Nabi Muhammad dan Allah SWT berarti dia sudah kafir dia keluar daripada Islam Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar ada kayak gini ya aduh dan di depan juga dituliskan Melayu menghina Islam tuh Melayu orang Melayu merusak meruah daripada kemelayuan itu sendiri kalau ada di Indonesia udah babak pelur ini guys asli gak ngerti udah dimana orangnya benar kalau di Indonesia kayak gini hancur saya berharap juga begitu gitu orang-orang kayak gini jangan didiamin guys bener langsung aja aduh apakah segala hukumnya orang Islam yang menghina Islam hina Nabi itu kafir laknatullah tuh orang Islam laknatullah laknatullah hina Nabi hina agama hina hukum Islam nah hina Quran hina hadith itu murtad betul nama-nama sorang-sorang dan tanda kerana apa kerana bila dia mati haram kita semayangkan jenazah haram guys hukumnya kita mensolati dia tuh haram berkawan sama dia haram ah haram haram man sabbad din aw Nabi nama-nama pakot kafaro itu patua ulama ahdith sunnah barang siapa maki ke agama maki kepada Nabi maka telah menjadi kafir kita tanda nama bukmak letak muka dia di papan-papan kenyataan masjid apa tujuang bila dia mati kita tak payah semayang sebab bila semayang berdosa kita Allahuakbar ini orang udah gak 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 pengen hidup di dunia gitu tapi mati juga gak diterima gitu maksudnya gimana gitu kan matinya juga aduh karena dia kapi murtad walaupun dia mengaku orang islam betul islam progresi dan sebagainya dia sudah murtad dan kita tidak hantar dia ke kubur tak soal kata orang murtad orang yang menyebelahi orang kapi yang berlawan dengan orang islam mereka munafiq betul munafiq sekarang orang kapi berlawan dengan ulama-ulama menentang perjuangan islam orang kapi nak menyekat islam orang kapi nak membuang penceramah penceramah nak menghalau dan sebagainya orang islam yang menyebelahi mereka adalah munafiq betul islam munafiq namanya di akhirat mereka duduk pada neraka paling bawah keraknya neraka keraknya neraka oke ya mungkin karena belum tahu gitu kan neraka itu bagaimana gitu kan betapa pedihnya kalau pengen ngerasain ya bakar aja bakar ya kan dibakar gitu badan kita ini kena api aja kena api panasnya gimana gitu Allah 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 oke guys itu saja videonya singkat sekali videonya tapi yang pertama video yang islamnya abang siapa itu tadi abang babi kan abang babi lah itu itu aduh aduh bang bang tobat bang tobat 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 apa hal abang mau buat macam itu kan aduh melayu lagi eh tak malu ke dengan bapak emak juga kan dengan keluarga sekali itu eh yang islamnya kafir saja yang non muslim gitu mereka saja menghormati dan menghargai abang aduh aduh gimana ya saya gak bisa ngomong ini guys coba kita baca komentar aja ya Allah berikanlah kesedaran dan ilmu pengetahuan kepada semua manusia yang masih menghina islam betul saya tadi cakap guys doakanlah doakan semoga Allah berikan hidayah semoga Allah sayangkan dia kan dan menjadi insyaallah lah orang yang berguna bagi agama dan bangsa dan negara juga guys tapi ya gak bisa terima aku mungkin yang lain bisa nerima gitu saya gak bisa terima istilahnya Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam memang dari dulu ya dari dulu dari jaman-jamannya Fir'aun saja seperti itu gitu kalau kita ingat Fir'aun aja mengaku Tuhan ini belum mengaku Tuhan menghina Tuhan guys Allah kalau sumpah diadab oleh Allah langsung gimana kita aja panas baran panas baran panas baran bener gak sih jadi kita itu memang emosi guys melihat hal-hal seperti ini gitu gak ada ceritanya seperti itu gitu aduh jadi kita mencontohi ya memberikan contoh kepada yang lain gitu supaya ikut-ikutan kayak gitu juga no no islam tak perlukan kita pun tapi kita amat memerlukan islam untuk selamat dunia akhirat ya Allah engkau lindungilah kami dan keluarga kami dari sembarang motorat betul betul sekali benar kata-kata Ustaz Azharidrus ingat saudara-saudara muslimku kita doakan semoga Allah tetapkan hati kita di jalan Allah kita berdoa kepada Allah bila zaman makin maju makin ramai liberal betul sepatutnya Malaysia patut ubah undang-undang yang berkaitan dengan rukun negara yang mana salah satu adalah islam agama resmi negara sesiapa yang menghina agama resmi negara patut dikenakan hukuman berat betul sih harus dikenakan hukuman berat guys betul tuh hukuman pancung selayaknya wahai tuh banyak yang marah disini guys banyak yang ay tak faham lah ay tak faham lah ayis muka dia pun aduh dia mengungkapkan identitas diri dia guys bahwasannya dia tuh babi gitu maaf ya maaf maaf karena emang saya sudah emosi banget guys hal-hal seperti ini kenapa harus terulang lagi gitu dan dikenal bahwasannya disini dituliskannya itu bangsa Melayu Melayu berat sekali darah yang halal astagfirullah Allah tak perlukan kita tapi kita perlukan Allah betul bila-bila masa Allah boleh gantikan kita dengan umat yang lain semoga Allah dikaruniakan taufik dan hidayah doakan yang baik-baik kepada semua semoga doa yang baik kembali kepada kita penjelasan sungguh baik dan padu terima kasih pencerahan yang terang dan jelas betul selagi tidak bertobat kita faham juga mau tobat atau enggak mati terus lampu di depan di belakang ini jadi mau tobat atau enggak tapi kita doakan semoga Allah memberikan hidayah semua itu termasuk kita sebagai manusia kita harus istilahnya membenci bukan membenci istilahnya marah besar tidak apa-apa tapi semua kembali kepada Allah SWT Allah itu nak bagikan kita itu pengajaran ataupun Allah nak bagikan kita itu cobaan Allah nak tengok macam mana kita kalau Allah dihina Nabi Muhammad dihina Al-Quran dan kitab-kitab yang lain Al-Hadis juga dihina apa kita hanya diam saja atau macam mana itu mungkin Allah akan uji kita tapi Allah SWT yang mempunyai kehendak Allah SWT yang memberikan hidayah kepada mereka mereka ini semoga Allah SWT masih sayangkan mereka dan mengambil kepada istilahnya kebaikan-kebaikan daripada mereka dan Allah SWT memberikan petunjuk kepada mereka Allahuakbar tapi kita tidak bisa tinggal diam apabila Nabi Allah Al-Quran Hadis dihina oleh mereka ya memang hadis ya kan kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah SWT tak butuhkan kita pun kita yang membutuhkan Allah SWT ya butuh daripada syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam butuh Al-Quran sebab apa Al-Quran adalah hudalil mutakin ya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa orang-orang yang bertakwa membutuhkan petunjuk memerlukan petunjuk hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai arahan hidup kita Allah akbar pokoknya disini saya gak bisa diam guys berontak hati saya Allah akbar oke mungkin itu saja video kali ini guys semoga bermanfaat buat kita semua menjadikan pelajaran jangan sampai kita terjerumus kepada hal yang demikian ini terima kasih dah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax